selamat datang di channel aku your best plants di video kali ini aku akan membahas tanaman-tanaman hias yang mirip agar kita gak salah pilih saat ingin membeli tanaman hias karena walaupun mereka mirip tapi ada beberapa dari mereka yang harganya jauh beda loh jadi saksikan sampai habis ya yang pertama ini adalah kalatea setosa untuk teman-teman yang belum nonton penjelasan aku tentang kalatea silahkan klik link di kanan atas disitu aku membahas lengkap tentang kalatea termasuk kalatea setosa ini nah kalatea setosa ini memiliki tangka yang panjang dan motif daun yang bergaris-garis terus yang punya aku ini agak gak enak dilihat karena dia melengkung karena ini menandakan bahwa dia sedang kepanasan karena hawa di tempat aku sedang panas yang mirip dengan kalatea setosa ini adalah kalatea amagris amagris nah ini kalatea amagris kelihatan mirip banget kan kalau disandingin sih kelihatan bedanya tapi kalau kita lihat satu-satu kita bisa bingung kalatea amagris ber warna dasarnya itu lebih ke silver lalu garis-garisnya kecil-kecil tipis-tipis gak seperti setosa gitu aku bisa bilang dia kebalikan dari setosa karena setosa dasarnya hijau dan atasnya ada silver sedangkan ini dasarnya silver lalu atasnya garis-garisnya hijau tipis-tipis gitu nah dia juga memiliki tangka yang panjang sama seperti setosa untuk harga mereka di kelas yang sama harganya yang aku tahu sekarang ini sekitar puluhan ribu nah yang selanjutnya adalah epiprenum pinatum atau biasa disebut ekor naga oke aku tahu ekor naga aku gak asik banget dilihat karena berantakan aku minta maaf untuk teman-teman yang perfeksionis masalah tanaman ini emang aku-akuin berantakan banget karena dia adalah fast grower atau cepat tumbuhnya gitu jadi aku ikat pakai turus juga udah gak mempan turusnya udah sampai miring-miring ya jadi begitulah keadaan aslinya jadi daunnya memanjang dan terbelah biasa orang juga sering salah menganggapnya sebagai monstera tapi dia bukan termasuk monstera nah untuk ekor naga ini menurut aku dia mirip dengan rapidopora pertusa sebenarnya kebanyakan pertusa ini dibilang mirip sama rapidopora tetrasperma tapi menurut aku rapidopora pertusa lebih mirip sama ekor naga karena daunnya sama-sama melancip ke bawah lalu mereka sama-sama terbelah dan mereka juga memiliki daun-daun muda yang awalnya tidak terbelah gitu nah dari harga mereka juga di kelas yang sama untuk daun yang 1 sampai 2 sampai 3 daun itu bisa 100 ribuan selanjutnya adalah kolokasia black magic kolokasia black magic ini merupakan salah satu tanaman favorit aku karena menurut aku dia memiliki daun yang unik berwarna hitam aku suka banget tanaman-tanaman yang daunnya berwarna hitam gitu karena unik aja terus aku disini punya 2 pot nah yang satu kolokasiannya daunnya tidak terlalu hitam karena sebenarnya kolokasia black magic ini harus full sun sedangkan aku masih meletakannya gak terlalu full sun aku taruh di samping teras aku nah daunnya itu tipis dan agak kayak waterproof gitu agak berudru gitu nah daun daun barunya berwarna hijau nanti lama-kelamaan akan ikut hitam nah tanaman yang mirip kolokasia black magic adalah kolokasia black coral nah mereka mirip banget tapi beda di daun yang agak mengkilat kalau black coral nah dari kalau kita pegang teksturnya mirip sama-sama memiliki daun yang gak terlalu tebal tapi yang black coral itu dia lebih mengkilat nah untuk harga mereka juga beda kelas harga nih kalau yang black magic bisa didapetin dengan 100 ribuan untuk 1-2 daunnya tapi kalau black coral sekitar 300-an ke atas yang selanjutnya adalah pilodendron ataba ponce ex bilitiae ini merupakan salah satu pilodendron yang aku suka juga dia memiliki daun yang unik ini adalah persilangan ataba dan bilitiae dia memiliki dua kuping lalu daunnya itu berdiri tegak gitu nah yang mirip sama ataba ponce ex bilitiae ini adalah pilodendron mexicano pilodendron mexicano memiliki daun yang sama-sama memiliki telinga seperti ataba tapi telinganya lebih lebar dan daunnya berdiri juga tapi lebih tidak beraturan daripada ataba ataba itu daunnya sangat rapi berdiri tegak sedangkan mexicano daunnya lebih ke atas gitu nah dari harga juga mereka beda jauh beda kelas harga untuk ataba itu sekitar 200 ribuan 200 ribuan ke atas nah kalau untuk mexicano itu puluhan ribu 60 ribuan juga udah bisa dapat jauh beda selanjutnya adalah pilodendron dark lord pilodendron dark lord ini daunnya daun mudanya cantik banget berwarna merah hati lalu daunnya itu berwarna hijau tapi ada kehitam-hitamannya daunnya teksturnya lembut dan fast grower mudah tumbuh cepat tumbuhnya yang mirip dengan dark lord adalah pilodendron black cardinal daunnya mirip warnanya mirip tapi teksturnya kalau yang black cardinal lebih keras daripada dark lord dan black cardinal biasanya lebih slow grower gitu tumbuhnya gak secepat dark lord black cardinal dari warna sama banget sama dark lord ada hijau dan ada kehitamannya juga dan daun mudanya juga berwarna merah hati dari harga mereka di kelas yang sama harganya mulai dari puluhan sampai ratusan ribu oke sekian dulu video aku kali ini untuk pembahasan ini aku akan bikin bagian duanya atau part duanya biar gak kepanjangan biar teman-teman gak bosen nontonnya ditunggu bagian keduanya ya terima kasih untuk yang sudah menonton jangan lupa like subscribe dan share assalamualaikum selamat menikmati terima kasih